Hai juga ada kaki-kakinya artinya apa nih kalau kita langsung letakkan di lantai Halo seluruh pecinta tanaman hias di seluruh Nusantara semoga dalam keadaan sehat walafiat ya Amin nah kembali lagi di Bicongge channel kali ini Bicongge channel akan mengulas tentang pemilihan pot atau trik pemilihan pot dalam penanaman tanaman hias Kenapa harus sobat ketahuin untuk trik pemilihan pot ini agar kita menanam tanaman hias akar agar tidak cepat busuk Oke kita ikutin video selanjutnya sobat pecinta tanaman hias nah kali ini tips untuk pemilihan jenis pot yang akan dipakai untuk menanam tanaman hias yang pertama ini ada jenis pot yang model begini ya Nah kalau ini desainnya sudah bagus ini sudah ada lubang-lubangnya jadi saat nanti kita akan nyiram itu udah langsung terus air udah langsung ngocor nggak genang ya Nah di sini juga ada kaki-kakinya artinya apa nih kalau kita langsung letakkan di lantai yang posisi datar dia air udah langsung keluar tanpa ada yang genang dipot dipot yang pertama terus ada yang kedua nah ini ada model gede kalau dari sisi desainnya emang yang semua sudah dibolong terus disini bedanya apa nih dibawahnya nya yang bawah nih udah didesain juga sedikit untuk jalan air sudah ada tuh sudah ada jalan air artinya ini kalau diletakkan di tempat yang datar nih juga bagus air cepat ngalir di saat nanti ada sumbatan-sumbatan tanah di lubang-lubang ini terus ada lagi yang model pot nah ini tambah bagus lagi malahan ini udah ada desain kakinya bawah juga sudah ada desain untuk lubang airnya jadi untuk tanaman hias ini aman ya aman dari desain ada kaki terus ada lagi ini sama kayak yang model biru tadi nih desainnya juga sudah dikasih jalan air juga ini nih tuh ini udah ada desainnya jadi kalau buat tanaman ini bagus terus Hai nah ini ini bedanya ya lihat nih lihat ini posisi datar-datar semua ini sudah ada lubang memang sudah ada lubang ya tapi kalau kita peletakannya itu di lantai yang dasar sobat so nggak ngasih ganjel atau apa nah di saat nanti ini ada tanah mampet ya tanah mampet ini eh akar mungkin potensi busuknya lebih besar ya Nah untuk tipsnya jika sobat pecinta tanaman hias mau maka yang jenis ke bawahnya yang datar ya jenis pot-pot yang bawahnya datar dia enggak ada desain yang buat jalan airnya maksudnya ini pinggirannya ini datar semua jalan keluar yang enggak ada nah ini tipsnya jangan ditaruh di tempat yang ini posisi lantai yang datar ya posisi datar mungkin agak sedikit ganjel biar posisinya agak miring sedikit jadi nanti di saat nanti disiram air bisa langsung locor ya nggak ngenang jadi potensi akar busuknya lebih kecil yang kedua bisa ditaruh di stand ya nanti ditaruh dikit tempat untuk stand bunga kondisinya nantikan ngegantung di saat nanti akan kita siram itu air juga udah langsung locor jadi nanti akan nggak akan ketahan potensi di saat nanti ada mampet di eh bawah nih di lubang-lubang pembuangannya Hai terima kasih tidak skip video ini oke nah tadi adalah tips tips yang harus sobat ketahuin sebelum memilih jenis-jenis pot yang akan dipakai untuk menanam tanaman ya sobat kalian semua Oke jika informasi tadi bermanfaat silahkan like dan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya